Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ice dan selamat datang di Youtube channel aku. Di Youtube channel aku ini aku posting berbagai macam hal random yang berkaitan dengan makeup, fashion, terutama fashion plus size karena aku adalah seorang wanita bertubuh plus size, sampai vlog ala-ala dan hal-hal random yang lainnya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan konten-konten yang seperti itu, jangan lupa untuk subscribe di channel aku ini. Nah di video kali ini aku bakalan bikin video dupe comparison yang lain, perbandingan antara eyeshadow yang high-end dengan dupe-nya yang murah. Dan palette yang bakalan aku bandingkan hari ini adalah this two. Ini Urban Decay Born Turned Eyeshadow Palette dengan dupe-nya Belonging Palette dari You Can Be. Dalamnya kayak gini, ini yang palette Urban Decay dan ini yang palette You Can Be. Ini udah aku pake sebelumnya, aku sebelumnya udah mau coba bikin video dupe comparison kayak gini sebelumnya, tapi kayak didn't turn out like I want to, jadi aku gak jadi post. Terus ini tuh 99% sama, tetapi yang beda adalah penempatan shakenya. Warna-warna shakenya mostly sama sih ini kalau menurut aku. Untuk harganya sendiri, yang Urban Decay ini retail price-nya Rp750.000, sedangkan yang You Can Be ini kalau gak salah dia Rp70.000. Iya Rp70.000 apa, pokoknya di bawah Rp100.000 aku udah lupa karena aku belinya udah lumayan lama sebenernya. Jadi ini side-to-side swatch You Can Be yang Belonging Palette, dia sebelah kiri, dan Urban Decay yang Born Turned Palette sebelah kanan. Kalau ngeliat kayak gini sih sebenernya warnanya mostly mirip ya. Cuman emang ada beberapa warna yang gak beda. Kayak yang warna yang Accelerate, Accelerate yang ini. Yang Urban Decay, punya Urban Decay lebih bata, sedangkan yang punya dari You Can Be itu dia lebih orange, orange gold gitu. Dan juga warna yang Smoke. Smoke itu yang ini, punyanya You Can Be dia lebih keemasan, sedangkan punyanya Urban Decay lebih kecoklatan. Yang Radio yang ini, punya Urban Decay dia lebih kayak ke biru tua, metallic gitu. Sedangkan yang You Can Be dia lebih kayak hijau, metallic. Ini bagus banget sih warnanya, kayak jarang banget warna kayak gini eyeshadow. Ini yang Wanderlust. Kalau di You Can Be warna dasarnya tuh kayak sama, hijau, metallic. Urban Decay tuh ada kayak glitter-glitter emas gitu yang lebih kelihatan. Sebenernya ini juga ada glitter-glitternya, cuman yang punya Urban Decay yang lebih kelihatan. Yang ini juga, yang Still Shot, ini yang warna peach. Kalau misalnya punya Urban Decay dia lebih peach, warnanya orange. Sedangkan yang punya You Can Be dia lebih pink. Ini yang Wild Heart. Punyanya You Can Be lebih keunguan. Sedangkan ini lebih kemerahan. Warna yang Drift juga, yang ini, yang kedua ini. Tuh, emang kelihatan kalau di kamera agak sama sih. Cuman kalau misalnya di You Can Be dia lebih ke silver gitu. Sedangkan di Urban Decay dia lebih ke chrome gitu. Oke, jadi ini aku bakalan try mata aku dua-duanya dulu. Pake ini MAC Paint Pot. Jadi untuk Transition Colour-nya aku bakalan pake warna yang ini aja, yang Baja. Ini yang Urban Decay dulu ya. Oke, aku clean brush-nya dulu. Brush yang sama. Oke, brush yang sama aku bakalan ngambil warna yang sama, Baja, dari yang palette You Can Be Belonging. Ini untuk warna Baja yang dari You Can Be aku ngambil dua kali. Karena yang pertama kali aku ambil itu gak terlalu keluar warnanya. Sedangkan yang Urban Decay ini cuman sekali. Makanya dia agak lebih keluar warnanya yang ini. Aku bakalan nambah sedikit aja yang dari palet Urban Decay. Oke, so far sih kelihatannya warnanya mirip ya. Kelihatan warna yang sama dari palet yang sama. Gak ada bedanya. So far so good. Lanjut untuk blending atas-atasnya ini. Ini aku bakalan ngambil warna yang Wicked Ender dari palet Urban Decay. Aku bakalan pake brush yang ini. Di mata sebelah dari palet You Can Be ini sama warnanya juga Wicked Day. Ini Wicked Ender. Dengan brush yang sama yang sudah dibersihin. Oke, dua-duanya keblendnya bagus. So far sih so good. Dua-duanya mirip. Cukup mirip. Mirip sekali malah. Oke, untuk di bagian outer corner. Aku bakalan pake dulu dari palet Urban Decay. Ini yang jet. Dia warna hitam. Kalau disini dia tuh kayak kelihatan hitamnya tuh agak metallic. Tapi sebenernya enggak ya. Dia matte. Itu matte kayak gitu. Aku bakalan pake brush yang ini untuk pengaplikasian-pengaplikasiannya. Wow, ini hitamnya hitam banget. Tapi gampang di-blend. Dengan brush yang sama yang sudah dibersihin. Aku bakalan ngambil warna jet yang sama dari palet You Can Be ini. Ini juga warnanya agak kelihatan lebih metallic. Cuman dia matte juga. Matte. Oke, mulai kelihatan perbedaannya. Ini yang warna jet. Aku ngambilnya lumayan banyak sama kayak yang aku ngambil di Urban Decay. Tetapi ini tuh enggak terlalu sepik bentuk. Enggak kayak yang ini. Ini kayak cuma sekali stroke doang. Ini tuh aku harus nambah lagi. Karena ini enggak terlalu keluar gitu warna hitamnya. Tapi emang setahu aku bikin warna hitam matte itu yang bener-bener black. Super black itu rada susah emang. Oke, jadi yang ini definitely dia enggak sepigmented yang Urban Decay. Tetapi bisa banget di-build up. Malah ini aku udah kebanyakan kayaknya naruhnya yang ini agak ke-overpowered. Aku bakalan nambah sedikit aja dari yang Urban Decay. Untuk di leads-nya aku bakalan pake warna yang smoke. Ini aku bakalan kasih pertama dari yang Urban Decay. Pake flat brush. Warnanya agak copper-copper gitu. Aku bakalan ngambil warna yang sama smoke dari palette yang you can becukat. Ini kayaknya agak lumayan susah sih ngambil produknya buat nempel di perasnya. Tapi enggak yang apa sih, enggak bisa sama sekali gitu. Cuman kayak harus di-dik-dik terus gitu. Oke, untuk ini juga warnanya langsung keluar. Dan ini untuk smoke yang dari palette you can be ini dia lebih keemasan daripada yang di Urban Decay. Ini yang smoke yang di palette you can be. Ini yang di Urban Decay. Yang ini dia kayak lebih keemasan, lebih kayak golden gitu. Jadinya yang warna ini dia lebih mengkilat gitu kelihatannya daripada yang dari Urban Decay. Tapi emang Urban Decay tuh warnanya enggak terlalu, enggak se-gold itu sih. Ini yang Urban Decay, ini yang dari you can be. Untuk bagian bawah mata kayaknya bakalan aku mau pilih warna yang kayaknya bakalan bikin look ini kelihatan disconnected. But I just want to try it so bad. Aku bakalan ngambil warna yang Wanderlust ini. Dia tuh kayak warna hijau metallic tapi ada glitter-glitter emasnya cantik banget. That's why I really wanted to try it. Aku bakalan pake brush kayak gini. Dengan brush yang sama yang udah dibersihin. Aku bakalan ngambil sekarang dari warna yang palette you can be dengan shake yang sama. Tapi ini tuh dia lebih kayak, apa sih? Dia tuh enggak ada glitter-glitter emasnya. Dia lebih ke ijo sih, lebih ijo daripada yang ini. But it's okay, I wanna try it. Eh ternyata setelah dilihat-lihat ada glitter-glitter yang emas kayak yang di Urban Decay. Tapi yang di Urban Decay dia kayak agak lebih besar sedikit. Ini tuh yang halus banget sampe hampir enggak kelihatan gitu loh. So we will see. Tapi warnanya lebih ijo daripada yang di Urban Decay. Kalau di Urban Decay ini tuh dia agak lebih, ini kayak ijo keemasan gitu sih. Tuh kan ini tuh lebih ijo daripada yang ini. Ini dia agak lebih kegelap. Tapi masih kelihatan ijo, tapi ini lebih ijo. Lebih keluar gitu ijo-nya pokoknya. Untuk bagian dalamnya, aku udah bersihin brush aku yang tadi. Aku mau pakai brush yang sama. Aku bakalan ngambil yang warna big sky ini aja. Supaya masih nyambung ijo. Tapi dia ijo lebih muda gitu loh. Ijo muda banget. Oh my god. I'm in love. I'm in love with this whole makeup look. Terpama matanya. Look at this. Menurut aku bener-bener enggak kelihatan bedanya. Kalau misalnya yang Huda Beauty tuh masih kelihatan kan bedanya. Yang Huda Beauty sama yang Beauty Gelais tuh masih kelihatan bedanya. Tapi itu bener-bener literally. It's like they came from the same palette. It's like I'm only using one palette to create this look. Look at this. Emang ada beberapa warna yang kayak yang ini agak lebih hijau. Tapi look at this. Enggak terlalu noticeable gitu loh perbedaannya. Dan bahkan yang aku bilang tadi. Yang warna weak. Eh sorry. Bukan weak ender. Apa ya? Sebentar. Warna yang wonderlust itu dia kan biru. Eh hijau. Ijau tua. Tapi ada kayak glitter-glitter emasnya. Itu pun sampai sama gitu. Sama yang Beauty. Yang You Can Be ini sama gitu. Warnanya juga hijau tua dan agak ada glitter-glitter emasnya. Ini tuh bagus banget. Menurut aku. Menurut aku ya. Ini bener-bener dupe yang bagus banget. Jadi yang You Can Be ini as a palette alone. Dia ini tuh bagus banget menurut aku. Pigmentasinya. Walaupun emang yang hitam ini agak. Pertama gak terlalu keluar warnanya. Tapi bisa banget dibilap. Lihat ini udah sama banget sama yang Urban Decay. Ini sebagai palette. Sebagai palette. Ini palette yang bagus. Menurut aku blendable. Blendable banget. Terus pigmented. Aku suka banget ini. Dan sebagai hidup ini juga menurut aku bagus banget. Of course ada beberapa warna yang berbeda. At least ada beberapa yang kayak yang Accelerate sama Ignite ini. Nama shadenya kebalik. Jadi kalau di palette Urban Decay. Yang warna Ignite yang di You Can Be ini. Dia sebenarnya yang Accelerate. Dan warna Accelerate yang di palette You Can Be ini. Sebenarnya warna Ignite gitu. So I really recommend this to you. Yang mencari dupe dari Urban Decay Born to Run Eyeshadow Palette. Karena setau aku itu bener-bener yang banyak orang yang suka juga. Atau untuk kalian yang cuma mencari eyeshadow dengan color story yang seperti apa. Apa namanya color story ya. Pokoknya dengan warna-warna yang seperti ini. Ini worth to buy banget. Kalau menurut aku. Jadi sekian video dari aku mengenai perbedaan comparison dari palette High End Urban Decay Born to Run Eyeshadow Palette. Sama You Can Be Belonging Eyeshadow Palette. Thank you so much for watching. Aku harap video ini dapat membantu kalian. Dan menghibur kalian somehow. Then I'll see you on my next video hopefully. Bye bye. Sub indo by broth3rmax